Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Selamat menjalankan aktivitas dan semoga sehat selalu ya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini Ini hari minggu udah siang gitu sekitar setengah sebelasan Ini aku baru mulai mau masak teman-teman Jadi semalam itu aku tuh nginep di tempat ibu mertua Dan tadi pagi baru sampai rumah Dan weekend ini aku gak kemana-mana ya Karena pak suami juga pas biket Jadi ini aku mau masak untuk makan siang teman-teman Dan aku masaknya tuh yang ada aja di kulkas Ini masih ada sayur kol sama wortel Terus aku tanya sama anak-anak Mintanya di sayur sop aja Tapi sayang banget daun bawang sama seledrinya itu habis teman-teman Jadi yaudah cuma dua bahan ini aja yang aku sop Karena sayuran ini stok udah lumayan lama Jadi pinggiran kolnya ini agak menghitam gitu teman-teman Aku buangin dulu baru aku potong-potong Kalau untuk prohenya alhamdulillah masih ada stok ikan tenggiri Jadi waktu itu dikasih sama temannya pak su Ikan tenggiri satu ekor tapi itu besar banget Pas aku mau simpan di freezer kan gak muat ya teman-teman Jadi aku potong aja jadi tiga bagian Dan bagian yang tengahnya sudah aku masak kemarinan Karena kemarinan udah aku masak gulai Jadi bersantan gitu ya Ini mau aku goreng aja deh teman-teman Nah ini dia ikan tenggirinya teman-teman Masih sisa kepala sama ekor ya Ini aku potong-potong dulu Sebenernya kalau mau dibuat olahan empe-empe atau bakso ikan Ini tuh lumayan banget teman-teman Pasti jadinya bisa banyak banget Cuma karena kemarin itu memang masih agak repot Jadi yaudahlah dimasak biasa aja Kemudian kepala sama daging bagian perut dan tengkuk Ini aku sisakan buat anabul Jadi nanti mau aku rebus terus tinggal disewir aja deh Bagian kepalanya ini juga banyak dagingnya ya teman-teman Jadi lumayan lah buat anabul Ini aku sisikan dulu terus aku lanjut masak Untuk ikannya aku pakai bumbu racik instan aja ya teman-teman Di kulkas tuh sebenernya masih ada bumbu dasar kuning Cuma ini karena memang masih ada di rumah yaudah pakai ini dulu Aku marinasi aku ratakan terus aku diamkan dulu Biar bumbunya itu makin meresap ya Untuk sayur sopnya ini aku rebus air dulu Terus lanjut aku ambil bumbu dasar yang ada di kulkas Nah di wajan yang ini aku lagi masukin bumbu dasar merah teman-teman Sama aku mau tambahin sambal sisa kemarin itu bikin bakso Karena bumbu dasar merahnya itu gak terlalu pedes ya Jadi ini aku tambahin aja biar makin cetar Jadi ini aku mau bikin sambal pete teman-teman Aku tuh dikasih ibu mertua banyak banget pete Terus udah aku kupasin gitu Aku taruh di tupperware terus aku taruh di kulkas Mumpung aku pas goreng ikan Jadi kayaknya pas aja nih sambal pete sama ikan goreng Kalau teman-teman semua ada gak yang gak doyan pete? Komen ya di bawah Terus ini untuk kuas sopnya aku langsung masukin aja ya Bumbu dasar putihnya Terus aku nunggu ini bumbu dasar merahnya harum dulu Baru aku masukin pete-nya Biar nanti rasanya itu merata Jadi ini garam, gula pasir, sama kaldu bubuknya Aku campurin aja dulu disini Baru deh menyusul pete-nya ya teman-teman Ini udah aku cuci Aku masak sebentar aja Biar nanti pete-nya itu masih kletus-kletus gitu ya Terus lanjut aku masak sayur sopnya juga Karena airnya udah mendidih Nah sambal pete-nya ini sengaja aku bikin banyak sekalian ya teman-teman Terus ini aku taruh di wadah yang ada tutupnya Jadi nanti sambal pete-nya ini bisa untuk stok Terus ini aku sisikan dulu ya Tunggu adem dulu baru nanti aku tutup Hmm kayaknya menggiurkan banget nih Nah ini bareng aku masak sayurnya Tunggu sebelahnya lagi aku mau buat goreng ikan ya Sayur sopnya udah matang teman-teman Ini aku sisikan dulu ya Soalnya tunggu kompornya mau aku pakai untuk kerebus kepala ikan Sambil nunggu ikannya matang Ini aku mau isiin toples dulu teman-teman Aku punya kerupuk Kerupuknya aku beli di pasar Jadi satu kantong plastik itu Rp5.000 Nah segini ya teman-teman Kalau udah ditaruh di toples gini kan enak ya ngambilnya Kepala ikannya udah lunak ya teman-teman Aku sisikan dulu Ikan gorengnya juga sebentar lagi matang Karena ini belum waktunya anabul makan Jadi aku sisikan dulu ya teman-teman Sambil nunggu adem Nah menu hari ini sudah jadi Ikan goreng, sambal pete, sayur sop, sama kerupuk Lanjut aja deh teman-teman Hajar ya Aku mau makan dulu ah Habis ini baru sholat Terus abis makan siang teman-teman Ini si adek minta pasangin tenda Yaudah deh aku pasang Aku coba ya Karena biasanya yang pasang tuh paksu teman-teman Ini baru pertama kali aku masang tenda kayak gini Aku tuh sampe masuk-masuk gitu loh ke dalam tendanya Gak apa-apa deh Asal anak-anak pada seneng ya Kak Salwa sama adek Zafran juga udah pada makan tadi Dan ternyata masang kayak gini tuh lumayan ribet teman-teman Terus ini aku dibantu sama kakak Suruh megangin ujungnya gitu Kalau adek Zafran ini tuh memang gak bisa diem teman-teman Anaknya tuh aktif banget Liat aja dari tadi muter-muter-muter lelarian ya Kayak gak ada capeknya gitu Nah ini udah jadi teman-teman Tendanya alhamdulillah setelah bersusah payah Sampai keringetan semua teman-teman Yaudah deh biar dek Zafran ini main disini Kalau kak Salwa lanjut main sama anak tetangga Di Zafran main di tenda tuh lumayan lama teman-teman Tau-tau ini udah jam 2 aja Lanjut dia lagi unboxing paket yang baru aja dateng Uang ini dari Om Anwar katanya kado ulang tahun buat Zafran Bagus gak? Apa itu? Otel! Otel Minecraft Bagus gak? Bagus Suka gak? Coba kasih letih kamera deh Bilang apa sama Om Awang? Dua sama Awang Suka gak? Aku suka banget gitu Siapa karakternya disitu? Ada namanya gak? Ada, ini ada Steve 2 Suka sama Dana Dua ini paling gak kelihatan Soalnya paling belakang Oh iya Suka aja paling belakang Jadi gak kelihatan Hehehe Yuk dicuci dulu Terus dilisi air ya Terus itu kita bawa buat TV Oke adek sekarang beresin sampahnya Masukin ke dalam kartus ini Atau tuh Nah botolnya gak jadi diisi air nih temen-temen Akhirnya dipajang deh Kemudian lanjut Ini jam 3 sore Aku antar di Zafran TPK Bawahnya Bawahnya enak Jomba juga nulis tuh Bawahnya Rukun Islam Di bawahnya? Nah disitu Rukun Islam R Rukun Islam Rukun Islam Sampai rumah Sekitar jam 4 temen-temen Aku sholat asar dulu Baru ini ya Aku lanjutin Ikan yang tadi aku rebus Aku suir-suir dulu Buat anabul Jadi kalau ngasih ayam Atau ikan Biasanya aku rebus Atau aku kukus dulu Aku suir-suir Baru aku kasih anabul Tujuannya itu Biar gak muntah temen-temen Terus sama Biar gak kesedak tulangnya juga ya Sampai jumpa ya Alhamdulillah mereka lahap ya teman-teman Mudah-mudahan sehat selalu Nah ini untuk Leon sama Aiko Alhamdulillah ini luka operasinya udah sembuh Udah kering gitu Tapi tetep masih aku kasih obat ya teman-teman Tinggal dikit Nah baru deh setelah urusin mereka Aku lanjut mandi sore Gak terasa teman-teman tau-tau udah maghrib aja Ini aku sama adek mau kusmusola Alhamdulillah musola yang ada di perumahan kami Udah jadi teman-teman pembangunannya itu lumayan cepat Nah kalau untuk kak Salwa sendiri Udah nungguin ya di musola Udah berangkat dari tadi Nah nanti setelah sholat maghrib berjamaah Anak-anak lanjut ngaji teman-teman disini juga Yang ngajarin anak-anak ngaji Tetangga perumahan aja teman-teman namanya Burini Nah ini anak-anak lagi ngantri ya teman-teman Lagi mau mulai ngajinya Dan untuk videonya sampai sini dulu ya teman-teman Terima kasih banyak udah nemenin aku Semoga videonya ini ada manfaatnya ya Sehat selalu teman-teman semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax